Anda akan lihat, ada tiga kali dari sejak penciptaan sampai ayat tiga dari pasal dua. Dari prosesi penciptaan ada tiga kali Tuhan memberkati. Kenapa Tuhan menciptakan binatang sama manusia lalu kok disejajarkan dengan menciptakan hari Tuhan memberkati. Ketika memberkati hari ketujuh maka saya percaya pada waktu hari sabat disitulah Allah akan memberkati saudara. Sekarang saya ajak lihat kembali ke kitab kejadian. Keren banget Bapak Ibu ketika beberapa waktu yang lalu saya membedah tentang hari sabat saudara. Dalam kejadian pasal dua ayat yang ketiga dimana Tuhan memberkati hari ketujuh, hari istirahat. Oke, kalau Anda lihat kitab kejadian dari penciptaan sampai hari ketujuh, saudara akan temukan bahwa ada tiga kali Tuhan memberkati. Anda akan lihat, ada tiga kali dari sejak penciptaan sampai ayat tiga dari pasal dua. Dari prosesi penciptaan ada tiga kali Tuhan memberkati. Yang pertama di ayat yang ke-22, coba kita lihat. Anda akan temukan ada tiga kali kata Allah memberkati. Kejadian pasal satu ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firmannya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut dan dalam burung di udara, di bumi bertambah banyak. Jadilah petan dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Jadi Allah memberkati, yang pertama kali ada kata Allah memberkati ketika menciptakan binatang. Saya nanggep ya. Yang kedua kali Allah memberkati, kita lihat ayat yang ke-28. Kita lihat ayat yang ke-28 Bapak Ibu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa latas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang kedua kali Allah memberkati ketika menciptakan manusia. Yang ketiga di pasal 2 ayat 3, menciptakan hari. Jadi Anda lihat, yang dua binatang sama manusia. Yang ketiga Allah memberkati hari. Kenapa Tuhan menciptakan binatang sama manusia, lalu kok disejajarkan dengan menciptakan hari Tuhan memberkati. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Anda tidak temukan ada kata-kata alam memberkati. Waktu menciptakan cakrawala, juga tidak pernah dituliskan alam memberkati. Tapi waktu menciptakan binatang, waktu menciptakan manusia, dituliskan alam memberkati. Kedua-duanya memiliki kesamaan Bapak Ibu, melahirkan kehidupan baru. Melalui kelahiran. Keduanya sama-sama melahirkan kehidupan yang baru. Melahirkan ciptaan yang baru. Maka saya percaya, hari ketujuh Allah memberkati. Anda bayangkan, waktu Tuhan memberkati binatang, berkembang biaklah, bertambah banyak, penuhi bumi. Betul? Waktu Tuhan memberkati manusia, berkembang biaklah, bertambah banyaklah, beranak cuculah. Betul, saudara? Waktu Tuhan menciptakan cakrawala bulan dan bintang, Tuhan tidak berkata begini, berkembang biaklah, beranak cuculah. Jadi setiap kali Tuhan memberkati, ada pesan sponsornya, berkembang biaklah, bertambah banyaklah, penuhilah itu. Ketika memberkati hari ketujuh, maka saya percaya pada waktu hari sabat, disitulah Allah akan memberkati saudara sehingga berkembang biak, berkembang, bertambah, bermultiplikasi, bertambah penuh. Amin saudara, kok gak ada yang amin gitu ya, kok entah ini disuruh ya. Jadi ketika saudara pada hari ketujuh, itu serius, Tuhan akan melepaskan berkat. Berkat apa? Berkembang biakan. Berkat apa? Berkat dipenuhin. Berkat multiplikasi. Berkat beranak cucu, istilahnya berkembang luar biasa. Itu berkat hari ketujuh. Nah mari saya tanya, apa sih sebetulnya hari istirahat? Jadi ternyata hari sabat itu penting. Anda jangan remehkan hari sabat. Karena ternyata waktu Anda masuk sabat, itu adalah sumber berkat. Terjadilah penciptaan-penciptaan yang baru berkat. Terjadilah penciptaan yang baru berkat.